Ya, Anggita, bagaimana dengan perkembangan perdagangan di Jakarta Futures Exchange pagi ini? Ya, Cakri, untuk melihat perkembangan pergerakan komoditas berjangka di Jakarta Futures Exchange, kita mereview sedikit perkembangan market pada kemarin untuk komoditas kopi sendiri. Diteransaksikan sebanyak 412 lot dengan harga settlement Rp61.200. Kemudian untuk komoditas olain, ditransaksikan sebanyak 509 lot, lebih banyak dibandingkan pada perdagangan hari Senin yang mencapai 216 lot, dan harga settlementnya pada kemarin jatuh pada Rp8.210. Dan untuk emas sendiri sebanyak 276 lot, ini jauh lebih sedikit dibandingkan pada perdagangan pada hari Senin yang mencapai 4.750 lot, dan kemarin hanya mencapai 276 lot. Dan untuk membahas apa saja faktor yang menyebabkan pergerakan harga maupun transaksi dari sejumlah komoditas-komoditas ini, saat ini saya sudah bersama dengan Rahman Hendra, Senior Trade Analyst dari PT Trijaya Pratama Futures. Ya Pak Rahman, kita melihat ini ada penurunan tajam dari transaksi emas, dan juga untuk olain ini malah meningkat menjadi 509 lot kemarin. Apa saja sih yang menyebabkan pergerakan dari transaksi ini yang untuk emas itu menjadi sedikit, lalu untuk olain ini justru bertambah? Ya, kalau di bursa berjangka sendiri peringkat itu sesuatu yang wajar ya, silih berganti sesuai dengan kondisi pasar. Seperti kita cermati beberapa waktu belakangan ini ya, minggu-minggu belakangan ini, gold memang mengalami koreksi yang agak cukup panjang. Jadi kalau gold mengalami koreksi, biasanya investor akan beralih ke sektor-sektor komoditi yang lain, seperti kopi yang, kopi ya kita lihat bukan sekedar kebutuhan ya, tetapi sudah seperti lifestyle. Jadi kita lihat demand akan komoditi ini akan tetap baik dan besar ke depannya. Jadi sesuatu yang wajar. Kalau kita tarik waktu atau periode waktu yang agak lebih panjang, sebenarnya prima donenya tetap gold ya, tetap emas. Artinya untuk emas sendiri yang transaksinya untuk kemarin hanya mencapai 276 lot, dan juga ada penurunan harga emas dunia, ini hanya koreksi wajar yang hanya dalam jangka penyakit saja ya Pak? Ya itu sesuatu yang sangat wajar, apalagi semalam ya, sebenarnya ada momentum besar lagi yang mungkin baru dicerna pasar Indonesia saat ini ya, hari ini. Seperti data dari US, yaitu ISM Manufacturing-nya yang ternyata keluar lebih jelek lagi dari perkiraannya, makin menjauh dari level 50%. Nah ini membuat koreksi cukup besar di stock market mereka, gold juga mengalami rebound. Nah apakah sentimen itu tetap akan ikut juga dirasakan oleh investor lokal di Indonesia? Kita akan lihat perkembangannya hari ini. Kalau kita melihat perkembangan dari tahun ke tahun, dalam kulun waktu 8 tahun terakhir, memang polanya emas ini jelang akhir tahun itu memang selalu ada koreksi yang cukup dalam. Apakah yang menyebabkan pergerakan itu Pak jadi berpola seperti itu? Bisa saja pola itu akan terjadi ya, itu bisa dialami oleh tidak cuma 1-2 spesifik produk di bursa ya. Seperti kita tahu saham juga ya, biasanya kalau akhir tahun ada Santa Rally maupun window dressing yang bisa mengibatkan volatilitas tinggi tapi bisa saja sebentar langsung volumenya turun. Nah itu bisa terpola juga di salah satu subjek trading kita di pusat jangka yaitu gold ya. Bisa juga karena faktor kebetulan momentum fundamentalnya juga mendukung, bisa juga memang pola itu terus berulang. Jadi kalau ada analisa tersebut saya bilang itu sesuatu yang wajar ya, sahaja pola itu terjadi berulang. Ini kita sudah memasuki bulan Oktober, kalau kita melihat dari mungkin permintaan dari pasar, apa saja sih yang menarik untuk diinvestasikan selain emas yang tentunya selalu menjadi prima dona? Ya, sebenarnya kalau ngomong akhir tahun atau momentum yang lain, tetap kita harus acuannya analisa kita fundamental secara makro, kondisi geopolitik, kondisi ekonomi global itu tetap jadi yang utama. Ya, jadi kalau dibilang kenapa gold ini masih tetap prima dona, kita lihat ternyata efek dari trade war antara US dengan Tiongkok baru kelihatan nyata dari data semalam ternyata. Jadi banyak Federal Reserve juga agak ketar-ketir ya, sekarang sudah mendapat banyak tekanan dari banyak pihak, khususnya dari presidennya sendiri ya, bahkan sudah menekan kenapa dolarnya tidak bisa dikendalikan, sehingga segitu kuat ya. Jadi peleman ekonomi global itu sekarang sudah menjadi isu, apakah itu akan eskalasinya meningkat atau tidak. Kalau ternyata memang berkembang dari data-data ekonomi yang nantinya akan keluar, seperti minggu ini masih ada data tenaga kerja dari Amerika, hari Jumat, non-farm. Selanjutnya nanti juga kita ada event pertemuan delegasi US dan Tiongkok ya, apakah masih ada ruangan untuk hasil yang memuaskan ya, walaupun peluangnya tidak terlalu besar ya, tapi ya itu semua masih ditunggu. Kalau ternyata memang ada jalan keluar dan ekonomi tidak seburuk ekspektasi pasar, investor tidak perlu makan waktu lama untuk mulai memberanikan diri hunting komoditi-komoditi yang lain, seperti kopi yang tadi saya bilang. Ya kopi saya lihat masih akan tetap di harga atau tingkat harga yang baik ke depan, jadi kalau mau invest di kopi, khususnya Arabica itu juga cukup baik ya, selain komoditi yang lain seperti Olen. Nah untuk masing-masing komunitas sendiri seperti emas, kopi dan juga Olen, saat ini sedang berada di posisi apakah secara support maupun resistance-nya? Ya kalau gold sendiri dia semalam rebound ya, walaupun dia mendekati support ya, jadi reboundnya ini sebesar apa kita masih lihat, apakah sentimen semalam cukup besar untuk bawa mereka balik ke level 1.500 atau masih akan continue break low mendekati level 1.450 gitu ya, tapi di level ini memang masih di tengah ya, jadi trennya koreksi agak besar, ya rebound baru semalam. Jadi kita masih akan lihat ini ada efek lanjut atau tidak, jadi belum bisa di confirm di pergerakan satu hari. Untuk komunitas yang lain saya rasa masih cukup baik ya harganya. Online masih kita lihat naik turunnya mungkin nggak terlalu besar, tapi masih bisa dijadikan alternatif untuk beli. Terakhir Pak, apa sih saran yang harus diperhatikan, atau hal-hal yang harus diperhatikan oleh para investor ini dalam mengambil langkah, baik itu menahan investasinya di produk online kopi maupun emas di dalam jangka waktu dekat ini melihat perkembangan situasi perekonomian global yang dimana investor ini masih wait and see? Ya, kita lihat sentimen wait and see memang kemarin khususnya ya itu besar sekali, dimana banyak investor yang terlihat menahan diri ya, itu terlihat dari volume pedagangan yang cukup turun ya. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengambil peluang, sebenarnya di bursa berjangka di market yang dua arah ini, investor tidak perlu terlalu khawatir. Ya, apalagi misalnya produk seperti gold ya, setiap ada kekhawatiran mengenai pelemahan ataupun concern mengenai isu geopolitik, sebenarnya itu bisa dimanfaatkan untuk masuk di komoditi seperti gold ya. Kalau kopi jangka panjang saya tetap lihat baik ya, jadi prospeknya bagus. Jadi investor kalau mau lihat kondisi tidak bisa menarik kesimpulan bahasakan 1-2 hari movement ya, ya dia lihat harus makro di jangka waktu yang cukup panjang ya, misalnya kayak sekarang saat ini. Alasan untuk memilih gold sebagai sasaran investasi di bursa berjangka itu masih tinggi. Ya, selain efek dari trade war, kondisi geopolitik yang masih kurang stabil, saya rasa jangan takut melihat penurunan harganya gitu ya, jangan sampai kita beli di harga tinggi. Justru harga rendah adalah momen bagus untuk beli sebenarnya. Jadi jangan pernah takut, apalagi di bursa berjangka, peluangnya tetap besar. Artinya selama perekonomian global itu masih menghadapi ketidakpastian, emas akan terus menjadi prima dona ya Pak? Ya, sayangnya realistisnya seperti itu ya, ya peluang tetap kita harus ambil di semua kondisi. Baik, terima kasih Pak Rahman Hendra. Ya, Cakri demikianlah wawancara kami dengan Rahman Hendra, Senior Trade Analyst dari PT Trijaya Pratama Futures. Untuk saat ini kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggita atas laporan Anda. Pemirsa demikian dari Anggita Wulandewi dan Juru Kameraria Nuria Ningsih melaporkan langsung dari Jakarta Future Exchange.